Pertualang dan saling berlomba dapatkan monster mungil bernama Pokemon. Ya, demam Pokemon Go tengah melanda dunia. Aplikasi game mobile buatan Nintendo ini baru saja dirilis pekan lalu, dan peminatnya langsung melesat. Berbasis teknologi Augmented Reality, permainan ini mengajak para pengguna ponsel pintar untuk benar-benar lakukan pengejaran. Menjelajah seluruh wilayah dengan berjalan, berlari, naik steda, atau bahkan mengendarai mobil. Tujuannya hanya satu, menangkap monster digital sebanyak-banyaknya. Seiring kepopulerannya, permainan ini picu aksi kejahatan, seperti yang terjadi di Missouri, Amerika Serikat. Para penjahat menjebak pemain Pokemon Go dengan memanfaatkan fitur Lure Modules, yakni fitur untuk menempatkan sejumlah monster Pokemon dalam satu tempat. Inilah yang kemudian mengarahkan pemain berjalan ke tempat sepi. Di luar segala pro kontranya, aplikasi ini sukses menyita perhatian para pencipta game. Hasilnya, mendongkrak nilai pasar perusahaan pengembangnya sebesar 40%, menjadi 7,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 98 triliun rupiah. Sayangnya, saat ini Pokemon Go baru dirilis resmi di Amerika, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Selanjutnya, Kanada, Eropa, dan Amerika Selatan. Para pencipta game di Indonesia masih harus bersabar. Saat ini baru ada beberapa situs tidak resmi yang menyediakan aplikasi ini untuk diundur secara gratis. Tentunya dengan keterbatasan fitur permainan. Terima kasih telah menonton!